Halo sahabat UN Academy, kembali berjumpa dengan saya, Juswas Linjak, pada kursus besar saya mengenai besaran dan pengukuran. Nah, pada lesson 2 ini kita akan pelajarin mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Nah, satu quote yang akan saya bagi untuk sahabat UN Academy sekalian yaitu, Knowledge is like a garden. If it's not cultivated, it cannot be harvested. Artinya, apa yang Anda lakukan, maka itu yang akan dapat. Nah, hubungannya dengan pelajaran kali ini yaitu, jika Anda ingin paham, maka sebaiknya Anda berjuang untuk memahaminya dengan cara belajar dan mendalaminya serta memahaminya. Ini adalah satu quote yang saya sangat sukai dan saya ingin baginya kepada adik-adik UN Academy sekalian. Nah, untuk mengetahui lesson-lesson saya atau kursus yang telah saya publish, follow me at unacademy.com slash user slash juswaslinjak67. Nah, pada lesson 1 yaitu mengenai introduction atau pengenalan mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, pada materi terakhir kita mempelajari bahwa, ini adalah contohnya. Usain Bolt made a world record of 9.58 seconds for the 100 meter race. Artinya Usain Bolt itu pemegang record tercepat untuk laris pinstorce meter. Artinya, mengapa dia bisa menjadi yang tercepat? Karena ada yang diukur. Nah, besaran, apakah yang diukur? Nah, pada contoh yang sebelumnya itu besaran yang diukur adalah waktu. Nah, waktu. Nah, dan satuannya adalah dalam detik. Artinya Usain Bolt dikatakan yang tercepat karena ada yang diukur. Itu yaitu kecepatannya untuk menelesaikan sprint 100 meter. 9.8 seconds. Oke, saya harap Anda bisa memahami prepositation sebelumnya, karena kita akan mempelajari lebih dalam mengenai besaran pada lesson 2 ini. Nah, jadi besaran dalam psika itu dikelompokkan atas 2 yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apakah saja perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan ini? Nah, saya akan memberikan Anda suatu contoh. Jadi, sini adalah 6 contoh ya. Contoh pertama yaitu ya, jarak rumah ke sekolah adalah 1,8 km. Itu adalah jarak dari rumah saya ke sekolah saya. Suatu saya, sekolah mendengar atas. Nah, contoh nomor dua, rekor Mikael Peps pada cabang 100 meter gaya kupu-kupu adalah 4,9,82 detik. Ini adalah rekor tercepat dunia untuk cabang 100 meter gaya kupu-kupu atas nama Mikael Peps. Dan nomor tiga, tinggi Joshua, yaitu tinggi saya maksudnya ya, adalah 1,75 meter. Ideal bukan? Nah, dan luas halaman Pak RW adalah 30 meter kuadrat. Itu adalah rumah halaman Pak RW di lingkungan saya di Pembatang, Siantar. Nah, ini untuk ajang balapan. Kecepatan Mikael Schmecker pada Italian Graven Peps adalah 247,85 km per jam. Dan yang terakhir adalah volume hebat penengkaran ikan Pak Anton adalah 1,000 meter pangkat tiga. Nah, ini adalah contoh-contoh besaran yang diukur yang saya berikan. Nah, untuk membedakan besaran pokok dan besaran turunan, nah, saya akan memberikan definisi dulu. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan besaran lainnya. Jadi, ini adalah telah istilahnya dinamakan yang utama dari yang sebelumnya. Jadi, ini telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, besaran pokok ini telah ada dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Nah, apa saja kebesaran pokok itu? Nah, yang ditetapkan secara satuan internasional adalah tujuh. Pertama adalah panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah jat, dan intensitas cahaya. Ini adalah tujuh besaran pokok yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, jika tidak lebih detail mengenai besaran pokok ini, bisa kita lihat bahwa panjang itu dalam satuan meter secara internasional itu dalam satuan meter. Dan masa itu dalam kilogram, waktu itu dalam detik, kuat arus listrik dalam ampere, suhu dalam kekelvin, jumlah jat dalam mol, dan intensitas cahaya dalam kandela CD. Nah, Anda bisa melihat sini satuan dan apa yang menjadi lambang satuannya. Nah, apakah besaran turunan itu? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, berarti turunan ini yaitu dari penjabaran dari tujuh besaran pokok tersebut. Nah, contohnya itu bisa Anda lihat pada ini, yaitu mengapa dia dikatakan turunan dari besaran pokok. Nah, luas tanah berbentuk persegi panjang. Nah, luas itu apa rumusnya? Itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini adalah ternyata adalah besaran panjang dikali besaran panjang. Panjang kali lebar ini adalah besaran pokok. Nah, jika dikalikan itu sama dengan meter kali meter, yaitu meter kuadrat. Nah, jadi luas adalah turunan dari besaran pokok panjang karena satuan panjang dikali satuan panjang. Itu sebabnya mengapa dikatakan besaran turunan itu adalah penjabaran dari besaran pokok. Nah, apakah saja yang bisa dihasilkan dari besaran turunan? Nah, bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Nah, seperti luas yang tadi telah kita bahas itu panjang kali panjang ataupun volume. Panjang kali panjang kali panjang sehingga meter kubik atau kecepatan. Kecepatan itulah meter persekon. Masa jenis, gaya, energi, daya, tekanan, frekuensi, dan posisi listrik. Nah, ini adalah semua diturunkan dari besaran pokok. Nah, nanti ada penjelasan yang bisa kita berikan nanti. Oke. Nah, dari ketujuh contoh ini Anda pasti bisa membedakan mana yang besaran pokok dan besaran turunan bukan setelah memahami dari konsep dipendisinya. Nah, jika dilihat nomor satu, nah ternyata ini adalah besaran pokok. Ya, karena panjang. Sementara rekor Michael Pets pada cabang 100 meter GQ adalah 49,8 detik. Ini adalah besaran pokok waktu. Jadi, 1 dan 2 adalah besaran pokok. Tinggi justru adalah 1,75 meter. Ini adalah masih besaran pokok. Nah, luas alaman rumah Pak Erwe adalah 30 meter kuadrat. Tadi luas adalah panjang kali panjang. Jadi, ini adalah besaran turunan ya. Kecepatan Michael Schmecker pada Italian Grand Prix adalah 247,58 di 5 km per jam. Dan ini adalah besaran turunan. Karena kecepatannya itu adalah meter per detik. Dan volume menangkaran ikan Pak Antun adalah 1.000 meter pangkat 3 yaitu besaran turunan juga. Karena dari panjang kali panjang kali panjang. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan besaran pokok dan besaran turunan. Saya harap Anda paham mengenai perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, saya harap ada-ada Yona Akademi, materi ini dapat membantu Anda untuk memahami pelajaran Anda di sekolah. Saya Joshua Stinjak, kita akan bertemu kembali di lesson 3. Sekian dari saya, terima kasih.